Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau coba review lampu murah-murah seperti ini ini 2 ini yang paling murah terus ini yang lebih mahal 200 ribuan yang ini sudah menyentuh 400 ribuan ke atas jadi mau kita bandingkan ya antara ini, ini dan ini yang mana yang paling bagus nanti pas saat pengujian kita buat set video ini settingan manual kita coba dari yang paling murah ini 150 ribu fisiknya seperti ini ini powernya menggunakan 4 baterai A2 kita ambilkan baterainya tapi sudah saya coba disini seperti ini ya ini penutupnya modelnya magnet jadi ini bisa diboleh balik yang putih disini di depan atau yang pening di depan jadi panatahnya ada 2 sekarang kita nyalakan kita hadapkan ke sana kita dari power yang paling rendah sampai power yang paling tinggi ini video saya set sengaja di mode manual di handphone jaraknya ini ini saya taruh tepat di atas handphone 1, 2, 3 saya matikan 1, 2, 3 saya nyalakan jadi terang banget ya ini ini untuk menyingkari belakang kamera saya depan atas saya arahkan ke sebuah kamera sebentar saya fokuskan dulu ini tanpa lampu ini ditambah lampu kelihatan ya itu pantulannya ini kita matikan kita lepas baterainya ini harga lama harganya turun kita masukkan dulu ini harganya di bawah 200 ribu ya yang ini terus ini merek Ulansi harganya juga sama di bawah 200 ribu kita coba modelnya sama sih 99% sama banget ini pakai 4 baterai AA sekarang kita nyalakan powernya kita redupkan dulu ini kita coba dari yang redup segini ini saya taruh atas handphone ya terangan ini sih menurut saya yang ini tadi tanpa merek cuma LED video lighting yang ini merek Ulansi saya hadapkan ke kardus kamera di atas saya fokuskan dulu ini keadaan tanpa lampu ini pakai lampu menurut saya lebih terang ini dikit harganya bedanya bedanya juga tipis jadi seperti ini fisiknya disini tempat baterai ini penutupnya ini baterai kita pakai yang murah merek Enelong gak sampai 100 ribu 4 baterai dan baterai itu bisa di charger disini tapi kurang maksimal mendingan beli charger lagi gak sampai 50 ribu pakai USB itu bisa di charger pakai powerbank oh iya kelebihannya ini satu lagi ini ada port micro USB ini kelihatan ya yang tadi juga ada saya tunjukkan lagi jadi ini kalau kehabisan baterai bisa pakai powerbank sudah saya coba dan terangnya sama dengan pakai baterai ini pakai powerbank baterai ini kan mainnya dia di seri ya ini kalau gini dia ketemunya itu 1,2 x 4 jadi ketemunya sekitar 4,8 volt sedangkan chargeran handphone itu kan 5 volt jadi kurang lebih sama lah beda 0,2 itu tipis banget ini kan 1,2 kalau pakai alkaline itu 1,5 per baterainya mungkin bisa lebih terang kalau pakai alkaline saya gak ada stock alkaline jadi pakai ini baterai yang recharger kita masukkan yang ini ada micro USB nya jadi bisa pakai powerbank lampunya juga kecil ringan dan terang kalian punya 2 itu sudah enak pakai ini lalu yang ini juga sama bisa pakai micro USB bisa pakai powerbank juga sekarang kita coba yang di atas 200 ribu di atas 200 ribu tapi belum sampai 300 ribu ini kita sisihkan dulu kita taruh sini kita buka yang ini ya ini 160 led kalau yang tadi cuma 96 jadi ini hampir 2 kali lipat packingnya seperti ini di dalam gardus ini juga lebih besar karena dia lednya lebih banyak butuh peningin yang lebih ekstra kalau yang ini lebih fleksibel dia bisa pakai baterai jenis NPFV seperti ini ini harganya juga murah tidak sampai 100 Lidu kita pakai baterai seperti ini kita tinggal masukkan sini kita coba sebelum kita coba kita tunjukkan detailnya dulu ya ini ada on off nya jadi satu sama menerangkan dan meredupkan seperti ini ini lebih terang terang banget ini sama yang tadi beda jauh bisa dilihat ini tanpa lampu ini pakai lampu kita matikan dulu jadi tombolnya cuma itu terus dudukannya ini juga seperti ini bisa diatur naik turunnya lebih enak terus ini untuk mengencangkan ke hot shoe videonya saya terangkan sedikit ya terlalu gelap menurut saya saya tambah ISO seperti ini ini LED nya ini diffuser nya kalau tidak salah ini juga dapat dua nah ini yang satunya warna kuning tapi jarang banget kepakai warna kuning warna putih ini untuk menghaluskan screen nya seperti ini terus ini juga bisa pakai baterai dua seperti tadi tapi jumlahnya enam satu dua tiga empat lima enam jadi gak saya coba pakai baterai tadi karena kurang oh iya kita belum coba detail nya sekarang ini kita taruh di atas kamera kita nyalakan ada suara klik enak banget untuk on on ini belum full kita fullkan segini ini terang banget sampai tulisan filter nya gak kelihatan kalau yang tadi masih kelihatan samar-samar sekarang saya hejarkan ke atas kameranya lebih terang bisa dilihat ini padahal saya taruh di belakang kamera sekitar setengah meter kalau saya taruh atas kamera pas seperti tadi segini kita redupkan mungkin kalau buat shot-shot ambil muka jari-jari dekat cuma butuh segini sih gak perlu gak butuh terang-terang banget nanti malah hasilnya kasar ini build trap nya saya fokuskan saya terangkan maksimal nah itu tulisannya gampir gak saya melakukan sama sekali ini saya taruh atas kamera kalau yang tadi mungkin cuma segini ya terangnya kalau ini bisa diperangkan lagi sampai segini ini rekomendat baterai nya jumlahnya lebih banyak jadi lebih tahan lama terus ini juga komponen pendinginnya lebih bagus harganya lebih mahal cuma ada harga ada kualitas sekarang kita masukkan lagi mohon maaf ada iklan saling kopi oh iya ini tadi dipisur nya dapat 3 ada 1 lagi seperti ini ternyata sekarang kita coba yang paling mahal kita coba dari harga yang 400 ribuan 400 ribuan tengah gak sama 500 ribu juga ini bentuknya sudah premium sih tipis plus dari packagingnya pun juga beda sebentar seperti ini packagingnya ini lampu ada manual book terus disini ada kardus satu lagi isinya itu dudukan buat antepuk kamera ini juga beda banget bahannya lebih bagus terus disana masih ada ada satu kotak lagi kita buka isinya apa oh ini cuma cekat gak ada isinya ini hukum manual terus ini quality control dari build drop kita tutup kita buka barangnya ini sudah pakai lcd seperti ini baterainya sini ini on off oh iya ini 100% tampilannya segini 80-70 kita lihatkan dulu ini tampilannya pakai lcd seperti ini ada potensio ini bisa untuk menerangkan seperti ini kalau kita arahkan sini kita pencet dia menurunkan per 10% saya ubah arah kameranya kita fokuskan lagi seperti ini ya jadi dia lebih premium ini ada kisi-kisi pendinginnya juga ada di 4 sisi terus jenis lednya juga berbeda saya matikan nah lednya ini led apa ya seperti bintik-bintik kecil beda sama yang tadi kalau tadi itu lampu led titik-titik yang biasa besar-besar seperti di gambar ini dua-duanya nah yang ini sudah beda ini lednya kelihatan premium seperti apa ya seperti serat kain ini di dalam seperti serat kain yang kain murah itu jadi seratnya kelihatan jelas seperti ini ini dinyalanya seperti ini saya redupkan di kamera biar kelihatan tetap ya nah ini bisa kelihatan kan seperti apa itu kotak-kotak kotak-kotak kecilnya yang disini terus sekarang kita hadap ke arah sana ke arah depan ini ini baru 10% 17 30 40 50 60 70 80 90 100 kita coba arahkan kardus-kardus kami di atas kita tutupkan disini kita ambil ini nah seperti ini ini cahayanya sejauh lebih halus lebih soft lebih merata dari kanan ke kiri beda sama yang tadi cahayanya kurang menyebar kalau yang ini nyebarnya rata banget kita matikan dulu sekarang kita coba yang seri 132 led yang ini 116 led ini sengaja saya suka yang satu warna kalau yang dua warna itu ada kuningnya dia bisa diatur Kelvinnya cuman kalau mau terang banget terang yang maksimal kita butuh yang keadaan gelap mau menerangkan kegelapan itu itu kurang terang kalau pun bisa terang warnanya terlalu kuning ketemunya itu di Kelvinnya sekitar 4.000 4.000 itu terlalu kuning minimal 5.000 lah kalau menurut saya atau 4.000an kalau sampai 4.000 pas itu atau kurang itu kurang enak jadinya di warna kulit atau di warna apapun yang kalian ambil nah kalau yang ini lebih cocok untuk video-video zaman sekarang ini seperti tadi fisiknya cuman peningginya disini ada disini ada seperti ini terus ini sudah ada DC in 12V jadi bisa pakai adapter atau pakai agi kering itu bisa diatur terus bisa pakai baterai seperti ini juga kalau mau hemat tempat kita on kan sama 90 80 70 60 50 40 sampai 10 persen nanti dia naik ke atas lagi sekarang kita coba cahayanya ini 20 30 40 50 60 60 70 80 90 100 sekarang kita arahkan ke atas yang ini penyebarnya seharusnya lebih bagus karena dia lebih panjang formatnya seperti handphone sekarang 1 banding 2 kurang lebih atau malah lebih tepih kalau 1 banding 2 seperti ini ini pakai lampu ini tidak ini lampu toko cukup terang jadi perbedaannya tidak begitu jauh tapi tetap terasa ke perbedaannya catatan ini gambar diambil pakai handphone ini pakai Xiaomi Mi 10 Mi 10 biasa yang Mi 10 kendasi pertama keluar bulan April 2020 ini saya redupkan ini saya putar pakai potensial seperti ini paling redup itu 10% 10% ini segini sudah ya sekarang kita matikan terus ini locknya juga lebih bagus sudah pakai seperti ini ada penguncinya jadi ini fiturnya lengkap ada DC input kalian bisa pakai akik kering tinggal beli colokan itu di toko elektronik 2000 paling kalau tidak 5000 tergantung toko elektroniknya terus tinggal tambah power disini juga sudah ada keterangan min sama plus min itu yang sisi luar yang disini lingkaran plusnya itu yang sisi dalam ini jadi kalau nyambung kabel biasanya sudah ada dari toko itu merah sama hitam merahnya positif hitamnya negatif kalian bisa beli akik VRLA yang biasanya buat UPS itu murah harganya 200 ribu itu dapat 7Ah 7Ah itu kalau buat lampu ini lama banget tapi kalau pakai akik agak ribet sih nanti ada kabel harus bawa akik mendingan beli baterai seperti ini ini harganya murah tidak sampai 100 ribu ini 1 baterai bisa kuat 1 jam kuat ini kalau gak dimaksimalkan powernya jadi kalian beli 3 baterai ini bisa buat gantar ganti chargernya beli 1 atau 2 sudah cukup jadi usahakan kalau kalian setnya itu lama-lama punya baterai tandaan paling gak 1 sekian ya video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati